Sampai jumpa di video selanjutnya Ini harus sesuai, inilah yang dimaksud dengan Agreement, jadi kesesuaian antara Subject sama verb, namun kadang-kadang Subject itu gak langsung ketemu dengan Verbnya, sometimes and most Of the time Subjectnya itu di Intruksi dulu sama hal lainnya Seperti prepositional phrase Yang sudah kita bahas, atau Nih dia, dia ketemu Dengan expression of quantity, subjectnya Subjectnya itu berupa expression Of quantity, atau pernyataan Jumlah, pernyataan jumlah itu Contohnya nih, seperti yang ada di tabel ini Ada all, kemudian ada half Ada some, lalu juga ada most Itu kira-kira Singular atau plural ya All itu kita pikirkan semua Apakah semua itu sudah Pasti jamak? Ternyata Belum tentu, karena Harus disesuaikan dengan objeknya Yang menjadi objek dari of the Objek of the Prepositionnya itu apa sih? Kalau dia singular noun, maka ya kita gunakan Verb untuk subjek singular Kalau dia plural noun, kita gunakan verb untuk subjek Plural juga, disesuaikan Contoh yang ada disini All of the book Tidak semua buku, tapi all of the booknya In case of tunggal disini Karena booknya hanya satu saja All of the book, maka Kata kerjanya disesuaikan dong Kebetulan disini kalimatnya kalimat mominal Dia pakai kata sifat interesting Jadi kata kerjanya adalah Is atau was disini lampau ya All of the book was interesting Singular Bisa juga dia hukumnya jadi plural Jadi jamak Karena of the booksnya Booknya pakai S All of the books were interesting Jadi disini kita harus tahu Jenis-jenis noun itu Yang singularnya seperti apa Yang plural seperti apa All of the children Misalnya All of the children are happy Kan gak semua noun yang jamak itu ada S-nya kan Dan juga Kalau kita ketemu dengan uncountable noun Atau kata benda yang tidak bisa dihitung Itu hitungannya selalu plural Uncountable noun selalu dianggap plural Salah satu contoh uncountable noun disini adalah Information All of the information Jadi gak ada informations ya Information aja All of the informations Eh, sorry Gak pake S All of the information Was interesting Gitu Oke Jadi kenapa pake was Karena Pertama kalimatnya nominal Ada interesting disitu ada adjective Kemudian yang kedua Informationnya dihitung sebagai Subject singular Kita coba dengan latihan Let's practice So you decide Tentukan Kalimatnya ini kira-kira sudah benar atau salah ya Misalnya kasih contoh nomor satu The witnesses saw that most of the fire in the hills Was extinguished Oke The witnesses saw Itu sudah sesuai ya Subject verbnya The witnesses subject Kemudian saw Kata kerja kedua Lalu ada anak kalimat nih disini That most of the fire in the hills Was extinguished Most of the fire Most itu kita gak tau ya Singular atau plural Lihat dulu di belakangnya Of the fire Fire Api Itu uncountable noun Kata bener yang tidak bisa dihitung Berarti dia singular Lalu ada in the hills Well in the hills itu kan prepositional phrase Sudah dibahas kemarin ya Jadi dia bukan bagian dari untuk subjectnya Karena subjectnya tetaplah fire disini Because of fire is uncountable noun Was extinguished Kalimat pasif ya disini To be diikuti kata kerja ketiga Sudah benar To be-nya pakai was Karena fire-nya singular Itu dia contohnya Coba yang kedua Ketiga Keempat Dan yang kelima Logo kelinci Logo orang Logo pisau Amma garpu Amma logo brain Silahkan dikerjakan sendiri Dijawab sendiri Kira-kira true atau false Slide-nya sudah di misini bagikan Nanti jawabannya Boleh ditulis Atau juga disalin di notes Nanti di-share ke grup whatsapp Nunggu instruksi dari misini ya Sekarang kita lanjutkan dulu nih Let's continue Dengan agreement After certain words Ini juga mirip sih Sama yang tadi Karena Ada beberapa kata Atau kata-kata tertentu Dalam bahasa Inggris Yang hanya singular saja Yang hanya plural saja Dan juga ada yang kayak tadi Bisa keduanya Ini dia Anggota kata-katanya Namanya indefinite pronouns Atau kata ganti Tidak tentu Indefinite Ada yang selalu singular Tuh dia So take a look on the list of the words Coba lihat nih Yang selalu singular itu contohnya Another Kemudian anybody Atau anyone Lalu ada anything Kemudian ada each Lalu ada somebody Atau someone Dan seterusnya Lihat sendiri ya Jadi ketemu dengan kata-kata tersebut So hukumnya adalah singular subject Jadi kata kerjanya juga harus disesuaikan Lalu yang selalu plural Atau jamak Itu ada both Kemudian ada few Ada fewer Ada many others Dan juga several That's always plural Selalu jamak Yang bisa keduanya Ini tadi sudah dibahas ya Ada all Half Ini contoh-contoh lainnya saja Ngikutin kata yang Ada di sebelahnya itu apa Objek setelahnya itu jamak atau tunggal Kalau dia jamak Berarti kata kerjanya ya juga kata kerja jamak Tunggal ya Kata kerjanya ngikut tunggal Oke Praktek lagi Let's practice You decide if the sentence is true or false Nomor satu It is important to believe that somebody actually admire the man It is important Itu sudah sesuai It Subjeknya ya is tunggal Important Adjektif ya Jadi kalimat nominal To believe To infinitive Lalu ada anak kalimat nih di belakangnya That somebody Pakai somebody Tadi kita lihat lagi nih Kita back lagi ya Somebody itu selalu singular Remember that Ingat itu To somebody actually admire the man Kata kerjanya adalah admire Admirernya kata kerja pertama Tapi gak pake S Sedangkan subjeknya adalah somebody Somebody itu selalu singular Karena dia singular Seharusnya admirernya pake S Jadi nomor satu jawabannya false Seharusnya that somebody actually admires the man Dua, tiga, empat, dan lima Silahkan dijawab sendiri Nanti di drop jawabannya ke WhatsApp group Sesuai dengan instruksi Miss Dini Oke Silahkan disalin dulu Boleh juga di screen capture Slide yang sudah dibagikan So I guess this is it for today Terima kasih Sudah menyemak penjelasan dari Miss Dini Dan Belajar bahasa Inggris itu Tidak hanya di kelas Miss Dini aja ya Belajar bahasa Inggris bisa di mana saja So thank you very much for today And bye-bye Keep learning English For your better future